Bapak-Ibu, selamat pagi semua. Saya Roswita dari Lembaga Konseling Keluarga Kreatif. Selalu ada harapan adalah kami punya moto, terutama belakangan ini, karena dalam situasi yang kelihatannya sulit sekali membangun harapan, kita percaya bahwa ada harapan. Nah, Bapak-Ibu, saya akan mulai. Saya dan Pak Julianto menikah tanggal 8 November, tahun ini kami 29 tahun menikah. Nah, sayangnya kami menikah itu tanpa ada persiapan dan tujuan yang benar. Kami juga cuma sebentar sekali menjalani konseling pernah nikah, hanya dua kali. Dan ketika menikah itu, di dalam pikiran saya adalah kami akan menggembalakan jemaat, kemudian kami akan bekerja di gereja. Karena Pak Julianto waktu itu adalah seorang sarjana teologi. Tetapi dengan tujuan yang tidak jelas itu, tujuan yang sangat sederhana seperti itu, kami mengalami banyak konflik di dalam keluarga. Pertama adalah kepribadian kami berbeda. Saya seorang yang introvert dan Pak Julianto seorang yang extrovert. Salah satunya itu bagian yang berbeda. Dan kemudian itu membuat kami sulit menyesuaikan diri dengan jemaat. Saya terutama lebih suka di rumah dengan anak-anak. Dan yang kedua adalah banyak luka emosi lama dari waktu saya bersama dengan orang tua. Itu belum pulih. Dan kami bawa dalam pernikahan. Suami saya besar dalam keluarganya disfungsi. Bagi Bapak-Ibu yang mungkin pernah mendengar kesaksiannya, bisa melihat bagaimana, bisa mendengar kondisi dan situasi di keluarga Pak Julianto. Dan kemudian yang paling berpengaruh adalah karena kami tidak mengalami konseling peranikah yang benar. Akhirnya banyak sekali masalah-masalah yang kami bingung bagaimana mengatasinya ketika kami menikah. Nah, bagusnya, blessing in disguise, akhirnya kami berhenti menjadi gembala. Kami merasa bahwa pekerjaan sebagai gembala tidak cocok untuk visi dan visi keluarga kami khususnya. Dan kemudian Pak Julianto mengambil kuliah konseling di SDTRI. Karena dia belajar bahwa ada satu bidang ilmu yang bisa menolong kita untuk menyadari dan mendapatkan jalan masuk dan jalan keluar terhadap masalah-masalah kita. Saya bersyukur sekali dia kuliah di SDTRI. Dan materi-materi kuliah itu mengubah dia, mengubah suami saya. Dan dampak perubahan itu ada pada kena ke saya. Saya ingat sekali ketika suatu sore dia pulang dari kuliah dan dia menyapa saya. Dan saya melihat, ini pria yang saya menikah selama beberapa tahun sebelumnya ini. bukan seperti pria yang lama. Dia seorang pria, seorang ayah yang baru. Dan saya mengatakan pada dia, kok kita sudah lama yang tidak berantem. Padahal sebelumnya kami konflik hampir setiap hari. Untuk hal-hal yang kami pun tidak mengerti kenapa konflik itu perlu terjadi. Setelah dia menjalani kuliah selama dua tahun dan perubahan-perubahan banyak sekali terjadi dalam keluarga kami, maka tahun 1998 kami menjual rumah. dan pindah ke salah tiga. Waktu itu Pak Jul mau ambil agama di Satiawacana. Ketika seling itu bagus sekali kalau dibedah dari sisi kepribadian dan sisi sosial. Karena itu dia kemudian ambil Sosiologi Agama di Satiawacana. Nah, setelah selesai di situ, itu sempat terjadi ketajaknya adalah Kristen Muria Indonesia. tetapi kami merasa bahwa bidang administratif bukanlah bidang yang pas untuk kami. Kami masih terus merindukan yang namanya bertemu dengan orang dan mau membantu orang itu cukup tinggi, menggebu-gebu di dalam perasaan dan pikiran kami. sehingga ketika ada satu lembaga konseling, reform aftercare, menawarkan kami, khususnya kepada Pak Julianto, untuk bekerja di sana, kami mau pindah ke Jarta. Kami tinggal di Tangerang ketika itu. Nah, itu kira-kira tahun 2001, perpindah. Nah, Bapak-Ibu, dalam masa-masa itu, kami melayani teman-teman yang teradiksi dengan narkoba. dan itu pelayanan menyenangkan, menerus yang Tuhan maunya sampai pada saat itu. Nah, karena perasaan gelisah itu terus muncul, maka akhirnya kita berhenti dari reform aftercare, di mana Tuhan mau pimpin dengan kami. Kami tidak tahu, Pak. Dan pada saat Pak Julianto berusaha membangun pertemanan dengan banyak orang. Satu kali, tahun 2002, ada seorang ibu yang menemui kami. Metelepon, maksudnya telepon Pak Julianto. Kemudian dia mengatakan bahwa dia merasa sangat sedih karena anak tunggalnya meninggalkan rumah. Anak tunggalnya seorang yang terinfeksi. Dan kemudian dia ingin sekali kami mendatangi mereka dan kemudian berbicara kepada anaknya. Nah, kebetulan anaknya punya kartu nama Pak Jul. Dan kemudian dia bilang sama mamanya, ini kartu nama Bang Julianto, tolong dihubungi. Nah, ketika itu malam hari dan telepon, saya kurang tahu mungkin ada satu jam atau dua jam, ibunya anak ini surhat untuk semua pergumulan yang mereka alami. Satu hal yang kata-kata yang teringat, yang sampai sekarang buat saya masih terus berbicara adalah, ibu itu bilang begini, ketika kami sedang menderita, anak terinfeksi, gereja tidak ada yang membantu kami. Tidak ada yang berkunjung, semua menjauh, takut tertular, banyak yang mencemooh, begitu. Nah, mereka minta, apakah bisa kalau kami memulai satu, mendatangi teman-teman yang kasusnya sama, kemudian membantu mereka, memberikan pendeguhan-pendeguhan firman kepada mereka. Ini kami merasa seperti sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan. Tuhan berbicara kelihatannya melalui peristiwa ini. Jadi kami mulailah berkumpul empat keluarga di sebuah TK di daerah Cilandak. Nah, ketika itu Bapak-Ibu LK3 belum pakai nama, kami hanya konseling kelompok begitu, untuk kasus-kasus ini, narkoba, HIV, itu yang pertama. Kemudian setelah kami melakukan pelayanan lewat radio dan lewat televisi begitu, ada kelompok-kelompok lain, yaitu kelompok divorce, kelompok yang pasangannya berselingkuh, ada lagi kelompok LGBT, anak berkebutuhan khusus, dan dengan masalah-masalah mental. Nah, ini kelompok-kelompok ini kami lakukan di beberapa rumah, dari Bapak-Ibu tahu Jakarta, ada Selatan, ada Barat, ada Timur. Kami pada tahun pertama, kami mengunjungi rumah-rumah untuk melakukan konseling kelompok. Nah, awalnya visi LK3 muncul adalah karena kami merasa bahwa begitu tinggi angka gangguan jiwa di Indonesia. Ketika itu, penelitian mengatakan sekitar 30 juta orang mengalami gangguan jiwa dari mulai tahap yang ringan sampai yang berat. Nah, kemudian tidak ada konselor dan pusat konseling yang memadahi untuk itu. Sangat minim. Dan ketika kami sudah mulai dalam pelayanan radio, terutama di radio pelitakasi dan radio hardline, telpon dan kemudian pertanyaan, kemudian orang-orang yang datang untuk mau konseling itu mulai muncul satu-satu. Nah, sebentar saya lihat catatan saya. Ketika itu, kami merasa bahwa kami harus menjalani pelayanan ini. Kami perlu memulai sesuatu lewat pelayanan konseling. Maka tahun 2003, kami melakukan satu seminar yang pertama yang kami beri judul Seni Meraikan Hidup Yang Sulit. Dan seminar itu betul-betul merupakan tonggak sejarah dalam kehidupan LK3 karena dihadiri sekitar 400 orang di kerja saya dilakukan. Dan banyak orang mulai membukakan diri, melihat betapa pentingnya, betapa sulitnya hidup, dan ternyata masih ada cara untuk keluar, untuk memahami kesulitan-kesulitan hidup itu. Nah, ketika pertama kali kami melakukan seminar ini, bentuknya adalah beberapa teman kami yang di dalam konseling-konseling kelompok tadi menyampaikan kesaksian-kesaksiannya. dan mereka semua merasa sangat ditolong oleh konseling. Saya masih ingat satu anak muda yang terinfeksi mengatakan begini, lima menit saja hidup yang Tuhan berikan kepada saya, saya tahu bahwa itu adalah berarti Tuhan ingin saya melakukan sesuatu yang berguna. Nah, kalau sampai seorang anak yang remaja yang terinfeksi punya kesadaran itu, maka itu satu hal yang luar biasa buat kami. Kita melayani orang satu-satu, dan kita melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan orang satu demi satu. Kita percaya bahwa satu orang yang kita layani, dia akan menghasilkan keturunan yang mungkin ada beberapa generasi ke bawah. Dan itu kalau dia menjadi orang yang dipulihkan, maka keturunannya akan menjadi jauh lebih baik. Itu sebenarnya adalah visi kami, adalah misi dalam pelayanan LK3. Nah, seminar pertama, tahun 2003, kemudian membuat kami melihat bahwa menulis itu penting untuk untuk mengkampanyekan pentingnya konseling. Kemudian kami juga melakukan berbagai seminar edukasi yang dihadiri oleh cukup banyak orang. Mulai banyak orang datang konseling ketika setelah itu, dan mulai tahun 2004, kami mengadakan pelatihan-pelatihan konseling yang singkat, yang di Gajah Madaplasa dan di beberapa tempat yang lain. Nah, Bapak-Ibu tahun 2004 sampai 2008, kami melakukan kursus konseling singkat. Kita diundang di banyak tempat, kemudian di kota-kota. Kursus-kursus itu berlangsung ada di Jakarta, ada di Denpasar, ada juga di Makassar ketika itu. Semuanya bersifat edukasi dan kampanye. Betapa pentingnya konseling. Orang bijak peduli konseling. Kita ingin menyadarkan banyak orang bahwa konseling itu penting sekali, dan harus menjadi bagian dari kehidupan, terutama orang-orang Kristen dan gereja. Nah, kami menyelenggarakan konferensi konselor pertama dari seluruh yang sifatnya nasional di Hotel Ciputra Jakarta pada tahun 2006, sekitar bulan November. Nah, konferensi ini dihadiri 350 orang, kurang lebih. Dan dalam peristiwa ini, banyak orang makin menyadari pentingnya konseling. Makin menyadari betapa pentingnya membuka hidup, berterus terang kepada, dan mendapat pertolongan terhadap masalah-masalah yang mereka alangi. Nah, KKKI pertama ini membuka jalan seminar banyak dan pelatihan konseling di berbagai kota. Sejak itu, konseling menjadi satu hal yang diperhatikan oleh orang. Nah, Bapak-Ibu sejak acara KKKI pertama, kami merumuskan visi LK3. yang pertama adalah adanya satu pusat konseling di setiap kota dan komunitas, terutama komunitas Kristen, gereja, ataupun komunitas perkumpulan. Sehingga kalau misalnya orang membutuhkan konseling, cepat ada orang yang bisa membantu. Itu yang pertama. Kedua adalah tersedia psikiater, psikolog, konselor secara merata di tanah air. Kami melihat bahwa sekarang ini, jumlah psikiater hanya sekitar 600 orang, dan itu pun tersebar di kota-kota besar. Ini sangat sedikit dibanding dengan apa yang diharapkan oleh WHO. dari antara sekarang sekitar 1.000 psikiater ada di seluruh Indonesia. Dan kebanyakan adalah di kota-kota besar. Nah, kemudian kami juga punya visi supaya profesi konselor ini dihargai sama dengan dokter, psikiater, dan psikolog. Mempunyai tempat yang sama. Sekarang ini konselor, misalnya di gereja, orang datang begitu saja, dan tidak terlalu berbeda dengan kalau orang menghargai dokter, psikiater, dan psikolog. Kemudian untuk membuat visi ini menjadi dikenal orang, salah satu caranya adalah kami menulis buku. Buku pertama kami, Seni Merayakan Hidup Yang Sulit, itu diterbitkan oleh Gramedia pada tahun 2008. Kemudian buku kedua kami adalah Mencinta Hingga Terluka. Tuhan menolong kami menulis sebagai jalan mendidik masyarakat mengerti betapa penting konseling. Nah, setelah diterbitkan oleh Gramedia, memang buku kami jadi lebih banyak yang bisa akses. Dan akibatnya adalah makin banyak orang berminat dengan konseling dan kuliah konseling. Nah, ini beberapa buku yang kami tulis. Dan sekarang ini secara kami jual ada di Tokopedia dan Shopee dengan toko namanya Julianto Bookstore. Nah, Bapak-Ibu kami sadar bahwa kalau hanya kami sendiri yang bekerja, itu kami tidak punya tenaga, tidak punya dana, tidak punya kemampuan. Karena itu kami juga berusaha berjejaring dengan STT atau dengan gereja. Kami sadar kami perlu memuridkan konselor dan memilih bekerja sama dengan STT untuk mempersiapkan konselor profesional. Kemudian kami juga mengembangkan setiap beberapa, dulu ada KKKI yang pertama, kedua, ketiga, sekarang sudah sampai KKKI yang ke-14. Sebagai sarana kampanye nasional, penting sekali konselor. Penting sekali konselor. Penting sekali konseling. Dan konselor pastoral yang profesional perlu kita lakukan. Kami bekerjasama dengan beberapa STT. Di sini ada STT Jafrai Makassar, Jakarta, William Carey di Medan, STT Real, Batam, Kritis Alpha Omega, Semarang, Happy Family, Surabaya, dan Berita Hidup Solo. Kemudian ada juga STT IE di Denpasar, Karisma Bandung, The Way Jakarta, Baptis Jakarta, dan Medan. Kami juga kerjasama MOU dengan Universitas Ciputra di Surabaya. Kerjasama juga dengan Gereja Generasi Apostolik untuk sertifikat konseling. Dan juga jaringan doa sekota. Nah, jaringan ini kami bangun untuk bisa melatih orang-orang yang punya beban, punya hati untuk menolong orang lain lewat konseling. Jaringan kami makin meluas setelah beberapa tahun. Sekarang usia LK3 18 tahun. Karena LK3 pelikan bekerjasama dengan psikiater, konselor, psikolog, social worker dari berbagai instansi, lebih dari 200 gereja dan lembaga pada saat ini. Ini adalah kelas-kelas konseling yang diselenggarakan oleh LK3 dalam MOU dengan berbagai STT. Itu sangat diminati, dan sekarang ada 700-an alumni yang tersebar di 70 kota di seluruh Indonesia. Alumni-alumni pembelajar konseling di LK3. Kami juga menyelenggarakan kelas sertifikasi. Sertifikasi konselor ini bertujuan mempersiapkan alumni. Untuk alumni yang belajar di kelas-kelas konseling LK3. Karena kami rindu sekali kalau visi ini, visi tentang pentingnya pusat konseling, adanya pusat-pusat konseling di seluruh daerah Indonesia ini bisa dikerjakan oleh alumni. Maka sertifikasi bertujuan mempersiapkan mereka untuk membangun pusat konseling di daerahnya masing-masing. Sertifikasi konselor LK3 berlangsung dua tahun dengan lebih banyak praktek konseling, supervisi, dan dorongan-dorongan untuk mari kita buka pusat-pusat konseling. Bagaimana caranya? Itu kita akan pelajari dalam kelas-kelas sertifikasi. Bapak-Ibu, sekarang ada rumah-rumah konseling di beberapa kota di Indonesia, dan ada juga representasi LK3 sebagai konselor di 67 kota. Kalau Bapak-Ibu mau tahu siapa mereka dan di kota-kota mana saja, bisa download aplikasi Theodorus. Sekarang masih ada di Android. Selain itu juga, mulai tahun depan, kami menelenggarakan kelas online sertifikat konseling. Ada tiga konsentrasi. Yang pertama adalah untuk anak dan remaja. Yang kedua, keluarga dan kesehatan mental. Dan yang ketiga adalah sertifikat konseling untuk khusus hamba Tuhan. Kami berharap bahwa lewat kelas-kelas ini, orang-orang yang punya hati untuk pelayanan konseling, baik itu di kota-kotanya, atau di komunitasnya, di gerejanya, di tempat pekerjaannya, bisa dilatih, bisa diperlengkapi. Supaya konselingnya jadi profesional, jadi benar. Selain itu, kegiatan LK3 lain adalah Retreat Keluarga Kreatif. Ketika sebelum pandemi, kami melakukan beberapa kelas Retreat Keluarga Kreatif. Dan kemudian ada Dating Workshop. Dan Kuliah Umum. Sekarang ini beberapa bulan yang lalu, dalam beberapa bulan, ada Kuliah Umum dalam bentuk Zoom. Karena setelah ada pandemi ini, kita pakai Zoom. Bapak-Ibu doakanlah Visi LK3. Satu pusat konseling di setiap kota dan komunitas. Tersedia psikiater, psikolog, konselor secara merata di tanah air. Dan profesi konselor bisa dihargai sama dengan dokter, psikiater, dan psikolog. Itu adalah Visi LK3. Ini adalah aplikasi kami. Silakan di-download. Pada akhir dari pemaparan saya ini, saya mengucapkan terima kasih kepada para pemimpin gereja, STT, dan universitas yang berjajaring dengan kami. Juga para dosen dan fasilitator di LK3, tim leader, dan BPH Yayasan Pelikan LK3, staff, dan mereka yang terus berdoa dan mendukung pelayanan kami, pelayanan LK3. Terima kasih untuk semua kerjasama yang baik sampai pada saat ini. Ini adalah beberapa mereka yang terlibat dalam tim leader dan fasilitator LK3. Dan ini adalah BPH Pelikan LK3. Dan kami bersyukur karena orang-orang yang punya hati dalam melayani dalam bidang konseling, Tuhan terus tambahkan dalam komunitas LK3. Oke, Bapak-Ibu, perjalanan kita masih panjang, ladang konseling menguning, siapa yang akan menuainya? Siapa yang disiapkan Tuhan untuk menuai di ladang konseling kita? Demikian presentasi saya. Mas Odi, saya sudah selesai. Terima kasih. Terima kasih.